Rupakan Na'udha Hasanah yang ketiga yang akan disampaikan oleh guru adalah Tuhan kita juga yaitu beliau K.H.N.S.N.H.R.S.H.M.A.G. kepada beliau tepat tengah untuk kami persilakan Allahumma sani'ana Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 Wa salatu wassalamu ala sayyidina wa maulana muhammadinil muhtar wa ala alihi wa ashabihi al-akhiyar amma ba'du Alhamdulillah syukur kita semua kehadirat Allah Jalla wa'ala di malam hari ini dengan izin dan puasanya Allah kita ditampirkan kumpul di tempat ini Alhamdulillah sehat semua sehat semua itulah bagian dari nikmat yang utama Alhamdulillah apalah artinya harta berlimpah jabatan yang tinggi bila engkau terbaring di rumah sakit makan terasa tidak nyaman tidur pun terasa tidaknya karenanya mari kita syukuri segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semata-mata mengharap di dunia Allah Allah wassalli ala muhammad yang teramat saya banggakan yang teramat saya cintai wabil khusus guru dan orang tua kita sahibul fadilah wal barakah Abangki Haji Junaidi al-Baghdadi semoga beliau beserta keluarga santri jamaah imam yang mengikutinya selalu diberikan panjang umur sehat jasmani rohani tambah mustajab doa-doanya semoga segala kebaikan yang Allah limpahkan kepada beliau juga dilimpahkan kepada kita semua Amin Allah Allah Alhamdulillah hadir juga di tengah-tengah kita kalau bukan di tengah ya kalau di tengah-tengah tumpung namanya disempit bersama-sama kita yang baru saja menyampaikan mo'izzoh hasanahnya Abangki Haji Kompes Wawangunawan tepuk tangan buat beliau juga pangerzak Abangki Haji Amai Kamaluddin dan yang baru saja hadir Alhamdulillah seragam sama saya Abangki Haji Bambang Irawan dan banyak lagi saya perhatikan banyak imam dengan tidak mengurangi rasa ta'atim dan hormat saya mereka semualah bagian daripada keluarga kita semoga beliau-beliau pun sama dipanjangkan umur oleh Allah apapun khusus buat sekena panitia yang diperbahagia dan khususnya buat orang tua kita tadi Bapak supangat ya semoga beliau panjang umur sampai hari kiamat oh jangan juga ibu-ibu yang saya cintai ibu-ibu ibu-ibu masih hidup ini alhamdulillah tadi saya segelumit memperhatikan ada yang satu yang belum dibahas saya cuma sekedar menambahkan saja bulan ini kita bertemu dengan bulan apa Bu bulan Rah al-Rajab dimana bulan di Isra dan Mi'raj kan Rasulullah sallallahu alaihi perlu diingat sesungguhnya di bulan Rajab ini adalah bulan penuh dengan keajaiban dari Allah contoh satu saat Nabi Allah Musa alaihissalam ketika dikejar-kejar tentara Fir'aun lalu beliau berada dalam kondisi terhimpit di depan laut merah di belakang tentara Fir'aun maju mati mundur pun juga kondisi terjepit lalu apa yang dipinta oleh Nabi Musa beliau tidak minta Allahumma tidak minta Ya Allah selamatkan kami tapi apa yang beliau pinta aneh yang dipinta adalah Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaqa wa antal mustaqa wala hawla wala kuwata illa billahir alikil azim mana ada kalimat Ya Allah selamatkanlah kami tidak ada Allahumma lakal hamdu Ya Allah engkau lah pemilik segala pujian wa ilaikal mustaqa dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan wa antal mustaqa dan hanya engkau lah yang memberikan bantuan wala hawla wala kuwata jila billahir alikil azim dan beliau menyadari tidak punya daya dan upaya tidak apa itu Nabi Musa itu terjadi di bulan roh terjadi di bulan ini yunus alaihissalam betul apa ayatnya dan berpikir dan berpikir berpikir dan berpikir dan berpikir dan berpikir berpikir semakin baca la ilaha illa berpikir kita ingat itu pun terjadi di bulan roh lalu kita ingat kisahnya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ketika beliau dihadapannya ada api raja namrud yang begitu berkobar-kobar bahkan dalam satu riwayat beliau itu sampai dilempar dari jarak ratusan meter karena begitu panasnya api tersebut ketika dilempar sendirian tidak ada yang menolong tidak ada yang menemani datang pada saat itu pada kondisi genting tersebut siapa? malaikat jibril alaihissalam menawarkan pertolongan malaikat jibril berkata ya Nabi Allah Ibrahim apa saat ini kau butuh pertolongan apa saat ini kau butuh bantuan aku kata malaikat jibril tegas kata Nabi Ibrahim hai jibril padahal aku tidak butuh bantuan apa-apa tapi kepada Tuhanku saat ini ini sungguh aku sangat membutuhkan pertolongannya Allahumma salliyah Muhammad dan ini pun banyak terjadi diantara kita betullah betul ada yang sakit berkepanjangan berobat kesenang kemari tidak kunjung sembuh harta sudah habis terjual minjem orang udah nggak dipercaya kondisi ini pun pernah dan mungkin kita pernah mengalaminya betul ada yang punya usaha sudah bangkrut dihina orang diremehkan orang minjem juga udah tidak dipercaya bahkan sampai ada yang hutangnya begitu banyak kondisi terhibit pernah kita alami juga betul lalu apa yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim kata Nabi kata mereka jibril kalau demikian mintalah engkau kepada Allah lalu jawab Nabi Ibrahim dengan singkat dan yakinnya dengan kuasa Allah hasbi ansuani ilmu bubihani cukup aku dari meminta kepada Tuhanku kata Nabi Ibrahim karena Allah maha tahu akan kebutuhanku saat ini Alhamdulillah makanya adalah dalam zikir manakin subhanahu hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal nasir ada nggak di zikir manakin ada nggak Alhamdulillah berarti aku dan engkau duduk di zikir manakin sudah mengamalkan banyak amalan yang dihajarkan oleh para Rasulullah sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam Allah mazali alai muhammad itupun terjadi di bulan rajab yang penuh barokah Alhamdulillah bu bu bulan ini dikatakan bulan tempat kita memohon ampun boleh saya cerita sedikit di Indonesia ini kita punya satu jamniah terbesar yang bernama jamniah mahdotul ulama pendirinya hadratusya kiai haji hashim as'ari beliau minta restu kepada gurunya hadratusya kiai haji kholir al bangkarani restunya itu diberikan melalui mediator yang bernama hadratusya kiai haji raden as'ad samsul alifin guru saya Alhamdulillah semoga barokahan mereka semua terlimpah untuk kita semua menurut jamniah nahzatul ulama mazhab yang dipakai itu empat mazhab maliki mazhab Hanafi mazhab syafi'i dan mazhab hambari betul untuk akidahnya untuk tauhidnya disebut dengan kalimat man haj man haj man haj adalah ahlu sunnah wal jamaah sedikit saya ingin memurai jangan sampai keliru ketika kita bicara dikit-dikit takdir betul dikit-dikit takdir betul anda harus paham kita harus paham apa dan bagaimana masyarakat takdir ini baru tumpah saya bahasin sedikit ya islam itu punya tiga komponen yang utama ada tiga pilar yang harus sama-sama kita pegang ini sambil nunggu gitu bagus yang pertama imam yang kedua islam yang ketiga ih islam kalau kita bicara masalah takdir maka kita harus melihat ada di ranah apa takdir ini makanya gak boleh seorang pun mengucapkan dalam lisanya kecuali dalam mu dengan niatan mendidik mengatakan ini takdir saya jadi orang melar takdir saya jadi orang kaya takdir saya berbuat maksiat takdir haram umumnya kenapa karena ini bukan bagiannya lisan aliman aliman hamunan iman itu di hati kata kanjeng nabi karenanya gerungkun iman yang enam itu itu harus tertanam di hati kita bicara makanya makanya kalau ada orang ada anak muda digampar sepuk hatinya itu bilang mengatakan ini bagian dari takdir tapi cuma lisan kita jangan ngomong-ngomong begitu lu gambar gua ya gua bisa digampar lu betul kalau gak pernah digampar takut namanya nah oleh karenanya ini penting makanya dulu di zaman para sahabat-sahabat utama konflik yang terjadi ketika banyaknya aliran-aliran justru yang aneh ada di agama islam bukan karena perbuatan ibadah bukan karena perbuatan dosa tapi karena politik karena apa politik ketika rasulullah sallallahu alaihi wa sallam wafat saat itu para sahabat berkumpul kecuali sayyidina alim nabi talib ke ramadahu wajah ahlan wa sallam guru kita klik antibwa bumbar kawaman syedww wadi waliy u nak inshya wa'an nabi mu'maan di ilah waliy do nak bil beserta sang pulpa bingung di syafaat Nabi Muhammad dan Olay yo lanjut di kita ya jadi saya akan menceritakan kronologis kenapa bisa banyak malahin banyak pendapat banyak aliran-aliran itu muaranya asalnya dari mana dari peristiwa politik ketika terjadi peristiwa diangkatnya Sayyidina Adib al-Abi Talib sebagai pengganti Sayyidina Usman di Benafan saat itu umat Islam mulai terkejah beliau beranggapan Sayyidina Usman pemimpin negara Islam itu selama dua belas tahun ketika dua belas tahun inilah saat di tahun terakhir beliau dibunuh digantikan Sayyidina al-Abi Talib ketika Sayyidina al-Abi Talib menjadi pemimpin satu mulai banyak konflik diantaranya terjadi Perang Sifin diantara terjadi Perang Jamal Sayyidina Ali melawan Sayyidina Aisyah Perang Sifin Sayyidina Ali melawan Sayyidina Muawiyah bin Abi Sofiyah semuanya sahabat-sahabat besar Rasulullah Allah selama ada di mali dua selama Allah maksudnya Allah maksudnya Allah maksudnya mulailah timbul berbagai macam adilat orang-orang yang prok kepada Sayyidina Ali disebut dengan sebutan Syia betul orang-orang yang yang kontra kepada Sayyidina Ali itu disebut dengan sebutan orang-orang yang keluar dari akhir-orang dari Sayyidina Ali dan ini terjadi ketika peristiwa penentuan atau tahkir ketika Sayyidina al-Abi Talib dan Sayyidina Muawiyah bin Abu Sofiyah dengan cara politiknya meletakkan kurna di atas tombak-tombak mereka sehingga yang kurang itu berhenti lebih utuskan dua orang-orang putusan Sayyidina Ali mengutus Abu Musya al-Azari Sayyidina Muawiyah bin Abu Sofiyah mengutus Ambar bin Asri semuanya sahabat-sahabat besar Rasulullah Sayyidina Abu Musya al-Azari mengatakan dalam sambutannya saat ini pimpinan saya turunkan Sayyidina Ali tidak menjadi halifah dengan kecerdasannya Sayyidina Ambar bin Asr dia mengatakan karena tidak ada pimpinan maka saat inilah Muawiyah bin Abu Sofeed menjadi kehidupannya karena itulah entulai banyak konflik keluar siah keluar kau itu keluar juga yang mengatakan bodalian orang-orang yang menanggapan semua orang itu mampu melakukan apa-apa semua diberikan kebebasan melakukan apa-apa itulah bodalian kemudian ada kalau orang yang merangkakan tidak punya kemampuan apa-apa itu namanya jabaliyah dipindahnya daham di pusat lalu ada yang jalur tengah ahlus sunnah wal jamaah yang disponsori provoy oleh al-quhassan al-aturiti itulah yang dikatakan ahlus sunnah wal jamaah ada juga punya pertengahan yang ketika akal semata namanya aliran modazirah pemimpinnya Abu Ali al-Jubawi berbapak sedia nah ini penting nah karena ketika satu saat ini kita bicara takdir biar saya dan siapa yang bisa membedakan bagian apa yang sedang kita lakukan ketika bicara takdir ahuna adanya di hati kecuali engkau sebagai guru kecuali engkau sebagai mudaris menyampaikan keterangan tersebut terhadap jamaahnya murid-muridnya silahkan saja tapi ketika kita menjalannya akhirnya kita harus mengatakan ini bagiannya hati guru dan orang tua kita abangki haji junaidi al-bagdari beliau sering menyampaikan ini ketika beliau mengatakan luluh engkau bersama Allah maka saat itu juga beliau memberikan pelajaran kepada kita luluh dalam setiap aktivitas kita bekerja tetap beliau bekerja punya istri tetap punya istri punya anak punya pesantin semua dilakukan itu sebagai contoh yang paling turna Allahumma salli ala wa hamad karenanya mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala melapangkan hati kita semua memberikan dalam hati kita dihujamkan perasaan keyakinan yang luar biasa semuanya ini adalah minallah ilallah dari Allah kembali kepada Allah dari Allah kembali kepada Allah Allahumma salli ala wa hamad sebagai khawatim biar guru kita istirahat dulu ini bulan rejab ini saya akan menceritakan tadi sebenarnya masalah malhab tadi ya di antara guru dan murid itu biasa kalau terjadi perbedaan al-imam walik bin anas ini adalah gurunya al-imam as-safi'i al-imam as-safi'i adalah gurunya al-imam Ahmad bin hamba dan mereka punya aliran masing-masing makanya kalau zaman dahulu kita bisa menerima bahkan rasulullah melarang jangan sampai mencacinya maki sahabat saat ini kita bersama gak boleh kita mencacinya maki ulama-ulama nya Allah walaupun mereka itu berbeda pendapat dengan guru kita betul betul jangan kita menyalahkan ulama yang satu mengenalkan ulama yang lain karena kita belum sampai kemakohnya betul mudah-mudahan ya jadi kita oleh guru dan orang tua kita Abang K. Haji Junaidi Al-Baghdadi supaya kita bisa membedakan supaya kita bisa mengatahui bahwa sesungguhnya ulama-ulamanya Allah seluruh imam-imam manakib itu adalah sama pejuang-pejuangnya Allah pejuang-pejuangnya Allah kalau kalau ada yang lebihkan yang satu dengan yang lainnya itu adalah urusannya Allah urusannya Allah karena tidaklah yang belakangan itu menjadi paling belakang Rasulullah lahir paling belakang tapi paling utama diantara para ambiya wal-mursalin Allahumma salli ala muhammad ada yang baru ikut pikir manakib disini banyak ya ingat apa yang dikatakan kalau kita ingin mendapatkan kemuliaan itu tidak hanya ditentukan dengan istiqomah untuk apa supaya kita tidak sombong dengan istiqomah kita maka beliau da'wah ada kalanya seringkali Allah berikan seseorang itu kekeramatan kemuliaan sekalipun belum sempurna istiqomahnya karena yang jangan kecil hati yang baru ikut hadir wah jangan-jangan ku mesti ngejar lama oblong tentu dan jangan juga besar kepala sembungkan dada yang sudah istiqomah zikir manakib semenjak di karawang semenjak di cipitung dan lain sebagainya itu juga bukan karena kemampuan kita itu bagian dari takdirnya itu juga bagian dari ketentuan Allah yang sama-sama wajib kita sehari mari kita baca suratul fatihah kita mohon kepada Allah semoga guru-guru kita semuanya selalu diberikan panjang umur barokah hidup dunia akhirat diberikan kesehatan jasmani dan merahani khususnya buat guru kita Abah Ya'i Junaidi Al-Baudani semoga segala apa yang beliau hajatkan dikumpul ijabah oleh Allah ala halihini walikuli niyatin soliha wila hadratin nabi al-fatihah lebih kurang maaf cukup saya sebagai tampilan yang itu bagus sambil nunggu beliau Alhamdulillah sudah hadir hadhan Allah wa'iyyakum ajma'in bilahi taufiq wa'l-hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati